Saudara Provinsi Jawa Timur mendapat tambahan kuota haji sebanyak 1.300 jemaah dari total 8.000 orang. Tambahan 3 kloter jemaah calon haji ini akan diberangkatkan tahun ini sebelum tanggal 22 Juni. Pemerintah Arab Saudi pada musim haji tahun ini memberikan tambahan kuota haji Indonesia sebanyak 8.000 jemaah dari total tersebut kuota 1.300 jemaah atau 3 kloter diterima Provinsi Jawa Timur. Kantar Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur telah mengimbau jemaah calon haji yang memiliki porsi teratas untuk bersiap. Tiga kloter jemaah calon haji tambahan ini harus diberangkatkan ke Tanah Suci paling lambat tanggal 22 Juni mendatang. Begitu tetap kita mengikuti regulasi yang ada. Maka saya nanti sebaiknya masyarakat tetap siap-siap saja jamaahnya tetap siap-siap. Semuanya sewaktu-waktu berangkat lebih awal daripada jadwal yang sudah ada. Daripada satu sisi kita senang kan Alhamdulillah. Dan untuk memantau bagaimana informasi terkait dengan perkembangan keberangkatan para jemaah calon haji kita sudah tergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Mahendra Triginanjar di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Selamat pagi Mahendra. Masih ada berapa jemaah yang belum berangkat dan kapan rencananya untuk kloter Jawa Timur ini akan seluruhnya diberangkatkan? Bapak, Bapak, Bapak. 29 kloter yang telah diberangkatkan dari Embarkasi, Surabaya. Kloter 29 ini sendiri berangkat pada pagi tadi dan berjumlah sebanyak 450 jemaah termasuk tugas haji. Sementara dari keseluruhan yaitu kloter pertama hingga kloter ke-29 ini sendiri sudah ada sekitar 13 ribu jemaah yang telah berangkat ke Tanah Suci dari Embarkasi, Surabaya. Dari jumlah tersebut ada 4 jemaah asal Jawa Timur yang meninggal dunia ataupun wafat di Madinah. Sementara untuk jemaah haji tunda hingga saat ini menurut data terakhir yang kami terima memang ada sekitar 13 jemaah yang tunda berangkat karena berbagai alasan seperti sakit dan juga visa yang belum jadi dari kedubes Arab Saudi di Jakarta. Dari 13 jemaah yang tunda ini diantaranya adalah 2 jemaah asal pangkalan yang memilih pulang ke daerah asalnya karena memang kondisinya sakit dan memilih bersama keluarganya dirawat di rumahnya dan sementara 5 jemaah lainnya saat ini masih dirawat di rumah sakit haji Sukolilo, Surabaya. Sementara 2 jemaah adalah jemaah pendamping dari jemaah haji yang sakit dan dirawat di rumah sakit haji Surabaya. Sementara untuk 4 jemaah lainnya belum berangkat ataupun tunda berangkat dikarenakan memang visa mereka belum jadi. Jemaah yang tunda berangkat ini sendiri tetap akan diberangkatkan mengikuti ataupun bersama kloter-kloter lainnya jika memang kondisi kesehatan mereka sudah sembuh ataupun dinyatakan sudah layak melaksanakan ibadah haji dan juga visa mereka yang saat ini masih proses pengerjaan sudah selesai dikerjakan. Ya, Mahendra dari 29 kloter yang sudah diberangkatkan dan yang terakhir tadi pagi begitu ya. Apakah petugas ini masih menemukan barang-barang yang dilarang untuk dibawa jemaah? Ya, memang untuk barang-barang jemaah petugas BPH Embarkasi Surabaya terus melakukan himbaan terkait barang bawaan apa saja yang boleh ataupun dilarang untuk dibawa jemaah selama penerbangan dari Bandara Juanda ke Mekah, Arab Saudi. Namun dari beberapa hari pemeriksaan ini jumlah barang bawaan yang dilarang ataupun yang ditemukan oleh petugas mulai menurun dibanding pada awal-awal pemberangkatan jemaah haji. Termasuk diantaranya kemarin yang sempat ramai diantaranya adalah jemaah haji yang membawa tiga buah durian yang dimana buah durian ini menurut pengakuan jemaah haji akan diberikan kepada saudaranya yang bekerja di Arab Saudi karena dalam kondisi hamil dan ngidam untuk makan durian asli dari Indonesia. Sementara itu selain durian kemarin juga sempat ditemukan senjata tajam seperti gunting ataupun pisau dapur dan juga palu, paku, wajan dan lain sebagainya. Namun untuk jumlah pelanggaran ataupun barang-barang yang terpaksa disita oleh petugas ini pun jumlahnya semakin menurun karena kesadaran dari jemaah haji terkait bawang-bawaan yang dilarang maupun yang diizinkan untuk dibawa ke Arab Saudi. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV Mahendra Tri Ginanjar langsung dari Surabaya, Jawa Timur.